Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV Dengan saya Nikhan atau Ubi Nabilah Sahabatku pencinta solawat, apa kabar? Semoga saat menyimak video ini Anda semua dalam keadaan sehat, tenang, dan bahagia Semoga Allah memudahkan urusan dunia akhirat Anda Sakinahkan rumah tangga Anda Melapangkan rejeki Anda Serta melunaskan seluruh hutang Anda Amin Di dalam konsep rejeki yang sering dilupakan adalah tentang waktu Rejeki tidak mungkin datang terlambat Atau lebih awal dari waktu yang dijadwalkan Ia senantiasa hadir tepat waktu ketika seorang hamba Membutuhkannya Akan tetapi Meyakini konsep ini tidaklah semudah mengatakan atau menuliskannya Banyak di antara kita yang kurang bahkan tidak percaya Sehingga menaruh kekhawatiran berlebihan Tidak pada tempatnya Alhasil Di tahap ini Banyak di antara mereka yang galau Mengupayakan rejeki dengan jalan lain yang tidak disyariatkan Akhirnya Akhirnya mereka menempuh jalan yang diharamkan Dalihnya Lantaran jalan halal sukar ditempuh Atau ditemukan Jalan haram adalah pilihan yang sukar ditolak Apalagi ketika mengatasnamakan kebutuhan Atau cinta yang salah Kali ini persoalannya semakin rumit Jalan haram ini tidak hanya ditempuh oleh mereka yang berdasi dan kantornya elit Bahkan Kalangan elit yang naiknya sepeda ontel sekalipun Bisa diuji dengan persoalan ini Meskipun Jalan ceritanya Sama sekali tak serupa Bagi kalangan berdasi Ujiannya bisa bernama kebutuhan yang dipaksakan Sebab Teman-temannya bermobil mewah Dan huniannya mahal Mereka pun merasa kudu menyesuaikan diri Akan semakin rumit ketika dirinya sering ditanya soal aset Dan semua hal terkait kepemilikan harta Belum lagi tuntutan pasangan hidup yang harus terlihat sepadan Sebab Istri Sianu mengendali mobil sport keluaran terbaru Dan membeli tas dengan harga tas ratusan juta rupiah Maka ia pun menuntut suaminya Untuk menyentarakan derajat Nah Lantaran orientasi hidup yang salah inilah Masalah akan bermunculan satu persatu Hingga menggunung Pasalnya memang Kejahatan kelas kakap selalu dimulai dengan aksi kelas teri Yang diiringi di kub jantung dan kencang Lantaran khawatir ketahuan Padahal Anda ia memahami konsep rejeki yang senantiasa tepat waktu itu Tak perlulah paksakan diri dengan sesuatu yang haram Sebab Proses yang halal pastilah menenangkan dan membawa keberkahan Halal dan berkah inilah yang mustahil dibeli dengan sebanyak apapun bilangan mata uang Jika yakin bahwa rejeki pasti tepat waktu Maka ia akan berpikir Jika memang ganti mobil tiga kali dalam sebulan adalah yang terbaik bagiku Allah Ta'ala pasti akan memberikannya Tentu bukan dalam rangka bermewah-mewahan Toh mobil bisa dijual dan uangnya dibagikan kepada fakir miskin Atau mereka yang butuhkan Lagi-lagi Harta memang akan berdampak amat positif Di tangan orang-orang yang soleh Berapapun jumlahnya Sahabatku pencinta solawat Demikianlah penjelasan mengenai rejeki Maka tenanglah Karena rejeki anda pasti datang tepat waktu Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rejeki Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma soli ala muhammad Wa ala ali muhammad Barakallahu fikum Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam taqwa ummi nabilah